Tenang, 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 semuanya kita tanya dulu Pokoknya harus mau Tahan, iya Lagi sampai, ayo Ayo Saya akan Maut saya potong kalimatnya Kang Latif, menghadap ke Kang Latif Apa ya, Kang? Lep aja, lep aja Ini lagi viral, ini lagi viral ya Assalamualaikum 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 Sehat semuanya Ini Pada mau kemana ya? Kami mau ada pernikahan Pernikahan malam-malam begini di tengah hutan? Ya Karena itu cara kami Ini mohon maaf saya mengganggu perjalanan Sakralnya ini ya, pernikahan Saya boleh nanya Mana pengantin perempuannya? Oh, berdua Mbak ini berdua Namanya siapa? Nyi Imas yang baju hitam Yang ini? Nyi Kemping Statusnya sudah menikah atau gimana? Saya sudah menikah Saya sudah menikah Ini anak saya Oh, Mbak sudah menikah Suaminya mana? Saya Oh, ini bapak suaminya Saya suaminya, ini anak saya Mau nikah lagi sama bapak? Apa mau gimana? Bukan Bukan sama saya Nikahnya sama siapa? Sama mereka Oh, sama mereka berempat Iya, berempat Karena ini sudah adat kami di sini Oh Adat istri, adat kami Adat di sini Iya Ini maksudnya gimana nih keempat gini? Coba tanyain ke Matip Apa tadi apa? Jadi maksudnya kenapa ini? Kok perempuan dua mau dinikahkan dengan seorang laki-laki empat? Ya ini sudah tradisi kami tahun menurun Seperti ini Jadi ini teh sudah menjadi adat istiadat di desa ini Di desa ini? Adat istiadat kami? Tapi itu tidak boleh, Pak Haram Tidak Siapa tidak boleh? Bagi kami Sah Itu namanya nikah si, Pak Tidak boleh, Haram Kalau nikah Misalnya gini Kalau laki-lakinya satu Perempuannya empat Itu boleh Itu menurut Anda Tapi Tradisi kami di sini Menurut leluhur kami Sampai saat ini Seperti ini, Pernikahan Sudah turun-menurun bagi kami Apakah Anda semua ini beragama Islam? Beragama Islam Islam Tapi kenapa Anda menikah Dua wanita ingin dinikahkan dengan empat pria? Itu tidak boleh, Pak Itu menurut Anda Tadi kan kami sudah bilang Kalau itu menurut Anda tidak boleh Itu bukan menurut saya Itu menurut agama Mungkin seperti itu Anda bicara Tapi menurut adat istiadat Selalu di sini Ya seperti itu Memang al-adat umuh kamatun adat Bisa menjadi patokan hukum Selagi tidak bertentangan dengan agama Tapi ini bertentangan, Pak Itu tidak boleh Bertentangan di mana maksud Anda? Ya yang seharusnya boleh itu Yang boleh dari satu Itu laki-laki Bukan wanita Kami ini Tidak bertentangan masalah agama itu Kami tiap tahun seperti ini Damai-damai saja bagi kami Waduh Itu Gimana ini, Guru? Sebentar, Pak Saya baru dengar nih Adat yang kayak begini Di pernikahan kayak begini Ini statusnya Nye Emas ini Single belum nikah Nah yang belum nikah aja Enggak boleh Langsung nikah dengan Empat cowok Apalagi ini Nye kempit Yang statusnya Istri Emas Mau dinikahi lagi Sama empat ini Mau dinikahi lagi Aduh Gelopisan Itu bagi kami Adat istiadat Kalau kami melanggarnya Apalagi ada yang Sesuatu yang terjadi Dan kita turun-temurun Di desa kami Seharusnya begini ya Lubang satu Cocoloknya Satu Lubang empat Cocoloknya satu Baru boleh Enggak boleh Cocolok empat Lubang satu Enggak boleh Kayak gitu Sama tidak tahu Pengalaman tentang Masalah lubang satu Kalau kami Tidak menurut Adat-adat kami Di sini Bisa terkena Ancaman-ancaman Di desa kami Jadi Nikah seperti ini Itu adat istiadat Selain adat istiadat Juga Akan menjadi Malapetaka Kalau tidak dilakukan Banyak yang musibah Ada musibah katanya guru Malapetaka Mungkin isu Bohong kali itu Hoks Jadi musibah Di sini tuh Kalau Enggak melakukan seperti itu Ada musibah Efeknya Ini ajaran siapa ini Mohon maaf Saya agak keras Ngomongnya Ajaran siapa ini Kami di sini Melikuti Ajaran Ki Irang Ki Irang Waduh Ki Irang Yang mana namanya Ki Irang Kami mau ke rumahnya Ki Irang Ini tempatnya Ki Irang Mau menikahkan mereka ini Jadi yang menikahkan Teh Ki Irang ini Jadi saya sebagai suaminya Saya akan jadi Waliknya Itu Wali-wali mereka Itu Ki Irang itu siapa Seorang ulama Seorang tokoh Seorang kiai Apa-apa Seh Seh Wali gitu Seperti itu Dia mampu mengobati orang sakit Bahkan kalau tidak melaksanakan ini Dia mampu memberikan Malamakaya dan petaka Kepada warga desa Pokoknya Saya selaku calon pengantin Saya tidak ingin Penikahan saya Gagal sama mereka Dan kalian Tidak boleh Mengacaukan Kalau kalian Mengacaukan Dapat kutukan Dapat penyakit wabah Itu urusan pelakangan Urusan kusti Allah Tidak Tidaknya kenapa? Bagi kami Itu sudah terjadi Kalau kita menolak Pernikahan seperti ini Tidak kami laksanakan Cara seperti ini Karena ini dari nenek moyang kami Maka kami Akan kena kutuk Ajaran nenek moyang yang mana? Dari dulu Sampai sekarang Apabila Ada penduduk kami Yang menolak Menikah seperti ini Ya dia pasti kutuk nantinya Kita ini kan hidup Mohon maaf saya Agak ngedalir sedikit ya Kita ini kan umat Nabi Muhammad Ajarannya juga Ikut sama Nabi Muhammad Ajaran Nabi Muhammad Laki Boleh menikah Dengan satu orang Dua orang Tiga orang Empat orang Berarti sudah empat Umat Nabi Muhammad Di jaman Nabi Muhammad Baru boleh Kita umat Nabi Muhammad Dulu-dulu tuh Kalau yang hidup di jaman Nabi Muhammad Baru laki-laki Boleh punya istri Satu Tapi kan ini Udah istiadat kami Ini udah istiadat Di kampung kami Maka cara kami Ini seperti ini Di sini Menurut tanda Ini suatu peranehan Gak bisa Al-adat istilah Pulil-sari Gak bisa Adat menyalahi Seumum syara Gak bisa Kami akan melakukan Adat istiadat seperti ini Ya betul Zaman Nabi Ini juga Nabi Daud Boleh Umatnya nikah Dengan seratus orang Nabi Sulaiman Boleh nikah Laki-laki Dengan seri Wanita Kita di umat Nabi Muhammad Ini banyak ya Untuk perempuan Gak bisa Punya istri Punya suami Dua atau empat Tiga Empat Gak boleh Kenapa gak bisa Islam yang sesungguhnya Pak Kalau menurut dia Itu kan cuman kebalikannya doang Iya Kalau Laki-laki Bisa menikahi Empat orang Nah betul Nah ini cuman kebalikannya doang Pria Menikah empat orang Dengan Wanita satu orang Kan cuman kebalik doang Itu gak beda jauh Betul Bahkan Bahkan Kelahiran Nabi Muhammad Itu hasil dari Pernikahan Islam Ma waladhani ilanikahul islami Wa ilam yakun mustajmi'an Misuruti al-amad Ah saya tidak mengerti Semua itu Ini saya bicara hukum Ma Terjadi setelah Lanatima waladhani ila istisna Kata Johar Maknon balagoh Terjadi kosor Wa adawatul kosri Ilainama Atpun watakdimun kamatakodama Pernikahan Nabi juga Itu hasil dari Pernikahan Islam Masa kita umatnya Mau dilahirin dari Hasil pernikahan Kayak kalian Nanti punya anak-anak Anak setan Tidak bisa melanggar Semua ini Kenapa gak bisa Melanggar semua ini Pokoknya tidak bisa Tapi bagi kami Laki-laki kan bisa Ngandung tuh Masa Perempuan tidak bisa Harus bisa Di desa kami Seperti itu Itu warga yang belakang Sebab dulu Saya coba bisa digesah sedikit Biar kelihatan Ini wargamu pada kemana warga Ngantar Rame amat ini Mau ngantar apa Pernikahan 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 ini Iya Ibu-ibu juga nikahnya sama Iya Sama Sama Nikahnya pada punya istri empat nih Pada punya suami empat Iya Pada kemana suaminya Tidak ada Tidur Jadi aktivitas itu perempuan Iya Oh Nanti Hesb Gawin aja Yang kesawat Cari makan Cari napah Perempuannya Wah Waktu gini ada Kita menjadi laki Kalau kalian Pengen enak Seperti kami Istri yang mencari napah Kesawat Nyangkul Atau ngebarku Ya ikutlah Bersama kami Berarti kalau jadi warga ini Enak Enak Yang dinikahi Yang laki itu tidur aja Yang dinambahin Laki-lakinya Memang kalau menurut kalian Yang gak enak itu Satu lubang itu Untuk beberapa orang Itu yang menurut kalian itu Gak enak Tapi menurut kami Maha enak aja Ini gak lagi pada mabok ini Enggak Waras ini waras Sehat semua Waras Ini lagi Suami Ini istri kamu Masa rela Iya Iya saya tahu Dia istri saya Dia ini anak saya Ini calon mempelainya Berempati Saya rela Karena idlah Ada kesejarah kami Udah dari leluhur kita Seperti itu Apa Tradisinya di tempat kita Seperti itu Kalau gak dilakuin Kena kutukan apa Mana bukti kutukannya Kayak gimana kutukannya Kutukannya seperti Gatel-gatel Berokat Banyak 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 Meninggal Sebagian Meninggal Sebagian Ada yang Diobatin juga Nih Contohnya Nih Mana Dia dulu Buruk rupa Buruk rupa Karena dia Menolak Pernikahan Seperti ini Maka dari itu Dia kenapa Sembuh Karena dia Mengikuti Adat Dia adat Di kampung Tadinya dia Nggak mau Menikah Seperti ini Maka dia Saya langsung Tanyain Biar kamu dengar Kamu punya Suami Empat Kan Jadi kamu Sembuhkan Dari kutukan itu Kalian Kalian dengar itu Makanya Kami melakukan Pria-pria ini Kenapa Menikahi Satu orang Ya karena Tadi Kami itu Takut Kena Ajab Artinya Kena kutupan Usibah Malapetaka Bagi kutupan Bagi kutupan Bagi kutupan Bagi kutupan Bagi kutupan Dari dulu Sampai sekarang Tradisinya Seperti ini Menikah Satu wanita Untuk Empat orang Jadi Kalau Anda Kata Anda Itu Sebaliknya Satu Pria Menikah Dengan Empat orang Apa bedanya Dengan kami Cuma Cuma Apa Lanjut Aja Cuma Bedanya Pria Empat wanita Kalau Ini Wanita Empat pria Pake ilmu Logika Nah Jadi Sama Aja Sebetulnya Ya Kalau Anda Tidak Memahami Dan Tidak Mengerti Dengan Tradisi Kami Disini Ya Sebaiknya Anda Ikut Aja Kami Oh Gitu Ya Percuma Juga Saya Ngejelasin Pak Keralil Juga Karena Guru Kalian Juga Tidak Ada Disini Dan Kita Kalian Ini Akan Pergi Kepuluh Kalian Langsung Pernikahan Tapi Saya Ijin Kita Di Lab Streaming Di Youtube Tidak Tidak Mereka Pada Tau Malah Kami Tradisinya Seperti Ini Jadi Ajaran Kalian Ini Benar Tidak Takut Di Expose Media TikTok Youtube Instagram Ini Tidak Takut Yang Penting Satu Hal Yang Kalian Harus Ingat Kalau Kalian Mau Ikut Dengan Rombongan Kami Kami Tidak Mau Kalian Itu Mengganggu Baik Baik Merusak Acara Pernikahan Kami Jangan Saya Tidak Tahan Menikah Dua Wanita Ini Oke Saya Sampaikan Dulu Ke Penonton Jadi Buat Para Sahabat Dimanapun Kalian Berada Ini Di Kampung Ini Ada Ada Yang Mana Ada Pernikahan Satu Perempuan Boleh Nikah Dengan Empat Laki Kalau Adat Ini Tidak Dilaksanakan Oleh Warga Kampung Ini Maka Akan Kena Wabah Penyakit Kena Kutukan Seperti Itu Setelah Setelah Ini Pernikahan Nanti Buat Buat Segala Macem Sungguh Makmur Segala Sesuatu Dimudahkan Jadi Apa Yang Diharap Pernama Masyarakat Ini Nanti Seperti Padi Buat Buat Itu Bisa Terjadi Kami Ini Subur Makmur Di Daerah Kami Seperti Itu Kalau Kami Sudah Melaksanakan Pernikahan Seperti Ini Jadi Banyak Kesuburan Di Daerah Kami Hantu Hantu Pada Hilang Yang Sebagian Hantu Pada Hilang Ya Karena Mereka Menyatu Sama Kami Bersahabat Sama Kami Makanya Mereka Tidak Mengganggu Yang Merasa Terganggu Itu Karena Mereka Punya Oke Saya Jadi Penasaran Ini Dan Saya Infokan Juga Para Sahabat Mungkin Penasaran Dengan Adat Disini Nah Kita Akan Mengikuti Sahabat Dan Disini Juga Yang Sudah Punya Suami Ini Siapa Ini Kempit Sudah Punya Suami Bahkan Ini Kempit Ini Istrinya Boleh Nikah Lagi Sama Empat Cowok Empat Pria Ini Ruhai Pokoknya Banyak Berarti Ya Kalau Gitu Saya Akan Dan Saya Tidak Akan Mengganggu Dan Saya Akan Menyimak Saja Seperti Itu Sampai Ketemu Dengan Yang Namanya Kiireng Kiireng Ya Sahabat Baik Baik Kalian Begitu Kita Boleh Mengacaukan Acara Ya Sayang Kita Lanjutkan Boleh Enggak Ini Saya Pakai Mikrofon Silahkan Ayo Kita Jalan Ya Kita Lanca Masih Jauh Tempatnya Ini Tidak Pakai Hadro Petasan Gitu Enggak Disini Tidak Ada Bahkan Nikahnya Juga Di pinggir Kuburan Ini Ada Ini Ini Warga Jadi Merayakan Pemikahan Mereka Terimakas Itu Saya Itu Warga Juga Di Belakang Banyak Bisa Enggak Warga Kesini Ya Kebelakang Kebelakang Sana Kebelakang Rame Juga Terus Disini Oh Rame Juga Setiap Bulan Ada Yang Nikah Ini Berarti Anak Hasil Pernikahan Suaminya Yang Banyak Gitu Ini Mas Dan Tempik Ini Bakal Punya Anak Sekaligus Berapa Ini 17 Ibu Tadi Tunggu Apa Disini Nyambut Penganten Nyambut Penganten Anak Ini Perayaan Pernikahan Jadi Ada Seperti Ini Ada Yang Menyambut Ada Yang Merayakan Badi Itu Gitu Ya Udah Berarti Saya Akan Mengikuti Kalian Dari Belakang Aja Ya Terserah Kalian Mau pergi Kemana Saya Ikut Dari Belakang Baiknya Kalian Begitu Ikut Dari Belakang Kalian Siap Menikahi Masyarakat Sudah Ngobrol Apa Mereka Jangan Nangis Tidak Usah Takut Jangan Kita Ajaran Ajaran Islam Mas Mas Kita dimikahin sama empat laki-laki, kamu kan suami aku, ini anak kamu Kita gak percaya aja Mas, mas tahu Tapi kita ini dunia saat ini sudah ada istia dan menurun Kamu harus rela Melikah dengan para mempelai empat laki-laki ini Kita harus terhitung Karena apa? Kalau tidak, kita akan bertanda kutukan, kena ajab Tapi ini ajaran sesat Kita gak mau Tidak, ini bukan ajaran sesat Ini agama Islam tidak mengajarkan seperti itu Jadi si ibu ini juga aslinya gak mau menikah seperti itu Iya betul Kenapa kalian melaksa? Gak usah itu campur, ini urusan kami Kamu harus mau Terutin kemauan Bapak Karena bisa bahaya Nanti kita kalau udah menikah atau kita bahagia Kita akan merasakan apa yang kita rasakan nantinya Sudah Kalian cuma percaya sama Ya benar Ya benar Bikirang Kalian tidak percaya sama Gusti Allah Udah Udah Kamu jangan sebut-sebut nama Allah Disini Jangan sebut nama itu Ya Kamu harus mau Karena acara malam ini Mereka ini harus menikah dengan dirimu Karena saya sebagai suamimu Jadi wali Ya Ya Menyaksikan pernikahan Bersama empat pakaian Ya Kamu tega mas Kamu tega mengobatkan kami berdua Jangan seharusnya kayak gini Gimana Langsung gimana Nah Bapak udah lewat Meniklaskan Karena ini bisa bahaya Bagi kita Bagi desa Ya Desa kita Kamu Kamu harus mau Kalau nanti kalian menolak pernikahan ini Kalian kan tahu Bagaimana nantinya akibatnya Kalau kita itu Tidak menjadi menikah Apa kamu mau nanti kalian kena ajab Atau kena kutukan Ya betul itu Ini mas harus nikah Tanya pada warga Warga juga tahu Ya betul itu Kenapa 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 nyakit ini Karena Ini lama Enggak segera Iya Semuanya tenang Kenapa Itu Kenapa Yang untuk menggatalkan badan tapi karena di kampung kita ini sudah jelas-jelas dari kakek moyang kita kalau kita membatalkan pernikahan seperti ini maka mereka pun sudah merasakan akibatnya akan kena tutupan ini perjalanan kenapa terlambat? pengantin perempuan yang gak mau? coba-coba tenang-tenang kita tanya dulu pokoknya harus mau semua tenang-tenang kalian jangan terpengaruh orang dua ini dan kalian saya hanya ingin bertanya Nyi kempit dan Nyi Imas kenapa gak mau cepat-cepat dinikahin? karena itu ajaran sesat, kik kok tau dari mana? kita tidak pernah mengikuti ajaran warga sini makanya kita diparsa sama suami aku juga malah dia mau mengorbankan anak-anak sendiri buah suaminya iya itu mana gue? ini lah saya pun rela sebagai suaminya saya pun rela sebagai bapaknya dia anak saya anak kandung saya istri saya jadi berhak dong kami menurut aturan-aturan luhur kami disini berikah dengan empat-aturan berakhir begitu tapi ini istri anda dan anak-anak paham mereka gak mau mungkin tadinya mbak tinggalnya di kampung mana gitu kita suka pengajian kita sering tahu siyah ini pengajian semenjak di bawah suami saya pindah ke kampung ini makanya saya juga gak ngerti apa ini kayak begini masa kita mau dinikasi lagi sama empat orang lagi ini Imas kenapa? Pak minta tolong ke saya maksudnya gimana? banyak ngobrol sama orang berdua itu Pak tolong gimana maksudnya? kena pengaruh lagi karena anak saya masih perawan tulen masa mau dinikahi sama bapak-bapak sebetulnya kita gak bisa waduh kalian maaf mas ya eh dengerin kalian gak ada hati mau gambar ada hati kalau nantinya kalau udah menikah kalian gak ada hati saya sebagai suaminya saya sebagai bapaknya orang tuanya jadi kalian gak usah di campur tapi kamu gak memaksa juga kalau memang anak dan istri kamu gak ridho gak mau tapi udah saya bilang ini adat istri adat kami ya betul kalau tidak menikah mereka bisa bahaya desa kami bisa kena ajab bakal keluar dari kami kalau kami gagal menikah saya peringatan bukan hanya gatal warga sendiri tapi ada kemungkinan nyawa yang akan hilang betul karena kami harus hidup bukan akan datang lagi tuh apapun yang harga di harus hidup kesungguran kami mungkin akan hilang begitu saja kalau ingin sampai batal pernikahan ini jadi untuk pesejahteraan rakyat di sini tuh hilang seperti itu jadi buat para sahabat saya juga bingung ngasih pemahaman ke mereka karena ajaran ini sudah tahun menohon beratus-ratus tahun di kampung ini jadi percuma kita ngasih pencerahan intinya kita ikutin dulu aja lah keinginan mereka sampai kemana sih ini masih jauh gak kirangnya ini lumayan nah untuk nyipit dan nyipas bukan saya tidak mau mendolong kita pantau dulu aja saya mendampingi kok ya sudah tenang aja mikrofonnya ada dua disini udah aman udah sini aja nah kenapa gak mau itu berhenti kamu jangan nanya lihat bapak lihat bapak kamu jangan nanya lihat bapak kamu akan dinikahkan dengan empat laki-laki iya pasti kamu akan merasa bahagia kamu udah gatel-gatel nih pakai negar di ekspos media dulu kamu gak usah gak usah nangis kebanyakan berhenti deh tadi kamu harus mau ya pada waktu kita sudah mepet tangkir ini sudah menunggu ya bilang aja sama mereka kalau orang-orang kan satu istri satu suami kalau ini kan satu istri empat suami dia tuh sebetulnya harus merasa bangga iya betul bangga bagaimana saya gak kuat kalau sama empat orang apalagi anak saya yang tulang bagikan banyak-banyak kamu justru justru itulah yang perawan kita akan subur mahmur hidup kita bahagia desa kita akan berkembang ya paham kita kalau gak menurut itu kita kena aja sayang ya kamu harus mau nak ya kamu jangan nangis jangan nangis jangan nangis langsung jadi malam ini keratakan saya yang dirancarkan malam ini saya sudah bawa istri saya bersama anak saya disini jadi acara pernikahan ini kita bisa lanjutkan malam ini ini mereka cara mempelai-mempelainya ada empat laki-laki saya siap sudah tahu saya akan sebagai jadi walinya sebagai suaminya dari mereka yang kempit sama anak saya apakah anda sudah siap jawab sini sayang sayang nanti biar Aki Irem jelasin sama cara-caranya mau tahu dulu langsung dari guru sesepuh disini ini Ki Irem ini coba coba jelaskan Ki Irem jelaskan Ki apa kamu mau nanya sama Aki Irem silahkan bertanya cara-caranya kayak gimana kami itu masih kurang jelas kok ada semacam kayak begini ajaran apa ini kok ada empat laki-laki mau dinikahkan sama dua orang wanita kita itu gak ngerti ini ajaran sesat di agama Islam tidak ada seperti ini kami juga sering aja ya iya kalaupun kamu sering ngaji ceramah atau usia kesana kemarin itu justru akan menyusatkan kalian justru sebaliknya kalian kalau ikuti ajaran Ki Irem kalian akan hidup bahagia tanaman kalian subur makmur semua jadi lancar dan kalau kalian coba-coba macam-macam untuk melanggar peraturan yang saya itu kadis ini kalian akan tahu akibatnya dan nampaknya disini sudah suatu adat tradisi turun temur bahkan sebelum kalian lelaki menerti tapi beberapa disini satu perempuan melukai empat laki-laki bahkan lebih iya tuh kamu dengar sayang tapi kan dalam keagaman juga boleh kayak gini takdir Allah itu mau jodohnya siapapun itu takdir dari gusti Allah penyakit apapun datang dari Allah bukan dari apa ini kayak begini turun temurun ini apa ini dengarin mas kita ini berhadapan dengan Ki Irem kamu paham kamu harus kamu harus sopan sedikit kita harus menghargai Ki Irem ya paham apa kata Ki Irem ajarannya cara-caranya menikah itu kita harus jalanin kamu harus jalanin tapi kan gak boleh papa udah kamu udah bilang papa ini kamu harus mau kamu jangan nangis justru kamu harus bahagia apa perlu saya buktikan oke jelaskan apa perlu saya buktikan kalau yang menolak ajaran saya yang menentang apalagi membanggang ajaran saya tahu sendiri akibatnya bagaimana dengar dengar kamu nak mohon maaf ini Ki Irem misalkan kedua perempuan ini saya warga warga iya warga disini baru ada proyek mundur jengkol mundur jengkol iya jadi Ki Irem misalkan ini kedua ini menikah dengan empat pria itu syaratnya kayak gimana terus berhubungannya rumahnya kayak gimana itu kalau emang ajaran turun-turun pasti kesitu sudah dikaji malam pertamanya kayak gimana saya tanya untuk persyaratan pertama kalau sumpahnya semua menuruti peraturan dan persyaratan malam pertama seorang pengantin wanita harus mengikuti apa yang saya mau contoh maunya apa Ki Irem harus sakit kamar dan bisa disetubuhi sama saya oh jadi sebelum waduh di malam pertamain dengan empat pria ini disetubuhin dulu sama Ki Irem iya tapi kami gak menolak kami justru anda dengar sendiri tapi itu kan kalau bicara sah kan itu suami istri kalian kenapa yang menyutubuhi dia iya tapi kan itu tradisi kami ini kita harus ikhlas tradisi busuk ini karena dia yang menikahkan kami belajar dari mana belajarnya ajar seperti tidak baik jelaskan lagi apakah ini seorang pria yang empat orang ini sudah siap siap jadi gimana pun dalam keterangan anda sudah bisa memahami dan bisa mengerti mengerti apa yang anda akan melontarkan kepada saya tapi itu semua saya tolak semua karena saya dari turun temurun dari cicit sampai cicit sampai sekarang tidak akan berubah karena konsekuensinya kalau warga ini tidak tidak menurut sama aturan saya atau sendiri akibat jadi di gadang ini juga mempunyai kemampuan yang luar biasa seperti itu makanya kalian sampai percaya saya juga ini lagi warga ngiring warga jadi kirang sudah saya peringatkan sama warga kalau memang mereka itu mau ikut kesini mereka itu tidak boleh mengusik atau mengganggu bikin kekacauan oh jelas ini aturan kita ini daerah kita ini tempat kita kita yang atur kita yang penyalahan apalagi saya disini sebagai sesepuh ketua tokoh dari tempat ini ini dari dari perjalanan kesana sampai kesini mereka itu terus aja nanyain tentang masalah pelaturan mengalangi pernikahan mereka sampai sampai mereka pun hampir terhasut gitu karena omongan mereka ini mau menghancurkan ini saya bukan menghalangi atau menghancurkan atau mengacaukan acara ritual pernikahan yang sudah terjadi turun-temurun saya nanya baik-baik sama Ki Irang ini kan bertentangan bertentangan dengan hukum kami punya hukum sendiri kami tidak mengusik dengan hukum yang di luar daerah kami karena kami punya aturan kita punya aturan betul betul kami punya hukum dampak dan konseksi positif dan negatif kami yang tanggung toh buktinya pada subur tidak tanaman kalian subur apakah ini anda yang memberikan kesuburan ada anak kemarin sore iya tahu saya juga cuman apakah itu benar anda yang memberikan kesuburan semua warga disini menurut sama saya saya hanya menurut iya saya tahu iya karena yang tahu hanya Tuhan dan makhluknya apakah anda kalau protes seperti itu berarti anda melibih Tuhan saya cuma bertanya apakah anda yang memberi kesuburan kepada masyarakat ini ingat kepada masyarakat ijar ro'a itumu yatiru napil hawa wayam si alal ma' fola tagtar anda jangan sekali-kali berdalil apalagi mengeluarkan hadis anda dengarkan dulu saja apakah anda sudah paham apa yang disampaikan iya apakah anda apa yang saya katakan anda paham kalaupun saya tidak paham mungkin warga saya pasti pada belangsak hidup pada tidak benar hidup makanya warga tadi kamu dengar sendiri pada makmur ritual acara perkawinan walaupun dilaksanakan pada malam kira bisa berdiri di sini maaf saya potong kalimatnya kak latif menghadap kak latif apa yang disampaikan kak latif tadi apakah anda sudah paham kira apa coba yang saya maksud tadi pulang lagi kak latif ijar ro'a itum yatiru filhawa wayam si alal kalau kelepat cipati anda tahu saya cipati cipati muda ke penjelasan biar masyarakat juga tahu kepada masyarakat ingat ya jika kalian menemukan orang yang bisa terbang di atas langit dan berjalan di atas air jangan kalian percaya falat tag ya ingat kalau ucapannya dan amalnya seiring sejalan dengan al-quran dengan hadis dengan hukum syari sesungguhnya itu adalah wali dari wali wali Allah tapi kalau menyimpang seperti ini tidak sejalan dengan al-quran tidak sejalan dengan istimah ulama tidak sejangan dengan hadis nabi maka saksikan bahwasanya ini orang bukan wali Allah tapi wali syaitan saya katakan kamu keirang katanya puasa enggak wajib di sini makan terus bulan puasa betul bagaimana ini kirang kalau mereka berdua ini mengandung warga tenang bagaimana untuk aturan sholat dan ibadah antara makhluk dan Tuhan kalau Anda mengorek tentang saya berarti Anda sudah berurusan dengan saya karena baik buruknya antara umat dan makhluk antara Tuhan dengan makhluk itu bukan urusan Anda tapi urusan saya pribadi buktinya ketika saya masih pencerahan kepada warga-warga saya ini bukan masalah baik buruk antara makhluk dan Tuhan tapi ini adalah semua kewajibannya itu yang saya maaf saya punya kewajiban membela mereka menyelamatkan mereka betul sebentar sebentar kewajiban Anda menyelamatkan mereka apa menyecatkan mereka saya tanya kepada Anda yang keliru kalau saya menyisatkan mereka hidup mereka tak mungkin betul betul saya yakin yang memberikan kemahmuran itu bukan Anda tapi Allah subhanahu wa ta'ala berarti selama ini Anda masih protes dengan Tuhannya sedangkan saya tidak protes sama Tuhannya warga saya masih mahmud benar terus-terus saya ikut campur dalam urusan ini karena Anda mengklaim seolah-olah Anda Tuhan padahal di dalam keterangan jelas yang bikin orang meninggal yang bikin tumbuh alam dunia semuanya itu atas izin Allah walau ta'asyiru minal syaiti illa min kainati lahi ta'ala tapi kami semuanya bagaimana ini sebaiknya mau dilanjutkan pokoknya lanjut aja malam ini gimana ketika kalah dalil ngompor-ngompor warga lanjut 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 biarkan bukan masalah ngompor-ngompor ini ada tradisi kami acara kami seolah-olah Anda mengacaukan acara kami iya benar itu mengacau kami punya keterangan kami punya aturan jangan sekali-kali Anda menentang kami bener gak betul kita lanjutkan malam ini tetap pernikahan ini kita lanjutkan harus lanjutkan oke 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 kita langsung aja ya dimana nikahnya disini kamu harus kamu harus ya kita harus lancar malam ini ini temuan yang sangat langka meledak ini warga rame juga ini pada disesatkan sama kiireng ini ini imas dan ini kempit sabar aja kita lihat kita lihat pergerakannya diiring ini gimana oke oke disini oke siap nanti kamu kenal dampak silahkan 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 mana calon mempelai silahkan saya mau disini ayo disini salam jadi bapak mau duduk aja di sana di sana sebelum acara ini dimulai mari kita bersama-sama berdoa meminta supaya dilancarkan kepada leluhur kita ya baik baik oke ketika saya mengibaskan kain hitam ini angkat tangan ke atas para sepuh kabulkan para sepuh kabulkan siap baik para sepuh kabulkan para sepuh kabulkan para sepuh kabulkan bisa saya bantuin siap oke hmm gak ada mobil itu jawa itu gak ada ini gak ada belum kali kita berdoa sama ini kita penasaran ini belum tahu nanti acara ritual pernikahan ini pasti akan lancar mudah-mudahan satu pun yang menghalangi acara kita iya tenang calon istriku tenang tenang sabar tenang harus what apakah anda sudah siap yang saya katakan tadi persyaratannya saya sudah membawakan janil persyaratannya sudah disiapkan sudah nanti dibayarnya sudah dibawa persyaratannya belum bapak ini sama belum dibawa yang ini sama apa mas kawin yang kira emang suruh bawa apa mereka yang aneh-aneh lagi ini urusan kami mau aneh mau aneh mau pokoknya urusan kami anda gak boleh macam-macam oke langsung kita lanjutkan aja biar rencana malam ini bisa lancar kamu udah siap semuanya udah siap sebaiknya biar mereka gak kaget nantinya aku tanya dulu dan kasih dulu keterangan kalau nantinya setelah menikah kami para suami sama para istri itu tata cara di malam pertama itu harus siapa dulu dikasih tahu dulu kik biar nanti mereka tuh gak kaget kalau kami kan seorang para suami sudah tahu gitu tadi dari awal-awal saya udah bicarakan sama kalian untuk malam pertama yang boleh satu kamar setelah acara pernikahan dimulai saya yang wajib boleh satu kamar sama pengantin wanita apakah sanggup sanggup tapi saya punya satu pertanyaan kik ini kan saya pastinya akan susah mencari janin untuk mas kawin saya maksudnya apa itu janin buat apa janin diam kamu ini untuk masalah persyaratan mahar itu persyaratan kenapa harus pakai janin kenapa gak pakai emas ini udah tradisi adat disini aturan lain orang lain persyaratan saya sudah datang ke berbagai kampung dan ke berbagai daerah saya berguru termasuk terakhir saya berguru guru saya ke mercon gak ada di satu kampung maharnya sampai mengorbankan janin gak ada kamu saya kan sudah bilang ke kamu kalau kamu mau ikut kerombongan kami kamu tidak boleh mengacaukan pernikahan yang namanya mas kawin di kitab-kitab pikir itu yang mutawatil yang berharga sedangkan dan ini itu tidak diperjual belikan gak saya ini pernikahan jelas dari awal sampai akhir ngaco gak ada segat pernikahannya stop mas stop stop ini urusan kami ini acara kami ini tradisi kami tapi tradisi anda salah tradisi seperti ini salah itu menurut anda itu menurut anda oke oke kita lanjutkan aja biarkan mereka ngomong apa gak usah didengar yang penting rencana malam ini pernikahan harus dilancarkan ya betul betul ini udah ada yang bawa janin satu siapa ini janin siapa pokoknya bawa ke depan janin janin siapapun kalian gak usah tahu karena ini udah urusan kami karena kami wajib mengadakan persyaratan pernikahan ini maka dari itu kalau kami secepatnya membawa mas kawin berarti istri kami hanya satu malam di malam pertama tidur untuk kirang tapi kalau kami berminggu-minggu tidak membawakan mas kawin berarti kami harus lera tiap malamnya dipakai kirang istri-istri jangan mau batalkan saja pernikahan ini sebentar saya melihat di dada anda ini ada tulisan dajal ini sepertinya dajal kamu ini dajal bukan kamu mohon maaf saya nuduh anda dajal anda tahu berusaha dengan siapa dan berhadapan dengan siapa dengan Ki Irang saya tahu anda itu Ki Irang saya Ki Mercon Ki Mercon Mercon dengan Irang ganteng Mercon sebaiknya itu mah dikasih pelajaran aja Ki Irang dia udah mengganggu acara kita gimana Ki? jadiin patung aja Ki terus apalagi mas kawinnya? lanjutnya? tali pocong kamu disuruh bawa tali pocong bisa dianggain ya? oke saya dianggain biarkan Ki Irang yang bicara biarkan Ki Irang yang bicara ayo oke jelaskan semuanya dari persyaratan pernikahan ini apa kamu sudah ada di mana satu ya hei maaf kamu sini apa kamu? ha? mana kamu gak usah disini terserah sayang lanjut selamat selamat yang meninjau malam malam belum belum ada ya ya apa-apa saya Ki pala babinya belum sampai karena waduh kepala babi babi itu dikasihin karena saya tahu perkara yang haram malam pertama kan sama Aki jadi saya pala babinya saya sudah siapin sudah siapin? ini saya siapin gue blogging kalian banyak ngomong mengacaukan acara kami nanti warga saya bisa ngebakar anda bisa ngerayak anda anda ini anda dari tempatnya anda ini sedeng kali saya paham saya paham pernikahan ini akan segera dimulai saya paham karena mas Kalim sudah disebutkan tadi janin bayi kepala babi cangcut perlawan dari pocong tinggal segat pernikahannya nanti sebelum ini nanti mulai saya minta saya kekira sampaikan ke penonton kalau anda anda ini benar tunjukkan ini ramai ditonton orang tenang saya tenangkan mereka dulu disini Ki selamat menikmati sudah lanjut saja kalau emang tidak mau lanjutkan saya tidak macam-macam saya akan lanjutkan sudah silahkan 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 lanjutkan disantai kamu langsung salaman calon suami kamu yang patah kalau saya langsung salaman sudah salaman kamu terakhir salaman sama saya yang kamu nyuruh kamu sama saya ya oke siap ya lalu ya lalu ya lalu dia lalu 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 bahkan ya lalu Hai padahal berjabat tangan oke gimana deh astagfirullah waduh ya Allah saya sebagai walisanya berjabatan Oke saya siap terima nikahnya ini lebih baik saya mati disini berkumpah terang-terang semua tenang-terang-terang sesat dan menyesatkan mereka berdua ini yang mengganggu saya mencium bau-bau apa ini buah kayaknya bilang sama temen-temen di media sosial sampai kapanpun dimanapun sahabat saya berani menangkan kirim untuk membenarkan kesaktiannya ayo tunjukkan kebatan kamu saya siap menanggung musibahnya jadikan patung aja dia kik ya benar denger nggak berkata kirang jadiin patung aja udahlah contoh saya hidupkan saya matikan saya matikan hidupkan hai 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 kamu bisa nyebutnya awal dajl kubrok dajl sugro ini saya bisa ambruk bapak-bapak lain Hai ambruk wajib meninggal ini coba menantang saya coba bangunkan lagi buktikan coba hidupkan lagi hai 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 bener nadinya terpucu sahabat mungkin hanya kebetulan ya mungkin disirap itu guru ilmu sirap ada mohon maaf saya nggak percaya saya bukan merendahkan warga anda mungkin keimelannya kurang ibadahnya kurang sehingga dia dengan mudah anda hipnotis anda pendai coba saya buktikan kepada diri saya juga kebatan kamu kepada diri saya jadiin patung aja kik ya benar turunkan penyakit kepada saya kalau emang kamu bisa menurunkan penyakit tahu saya tidak tahu dari tadi ya benar kalau kamu harus dikasih pelajaran kik ya hai 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 cara beli produk kimmercon di akun shopee ketiki mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu sakti kimmercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada Hai madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepo oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu kimmercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 08 1214-68-4098 terimakasih akan tuh itu akibatnya makan tuh makan tuh dibaca tuh jadilah kompaku nah itu akibatnya tenang-tenang-tenang tenang-tenang biar dia tahu rasa tuh Bagaimana ini warga satu lagi waduh kameramen kayaknya kita harus minta bantuan semua orang lain nih waduh 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 saya minta bantuan ya saya kepada busidris ya mohon Ustadz nasihin sama Kang Ujang Bustomi saya nggak mampu itu ya sama GNS semua youtuber-youtuber yang lainnya tolong selamatkan guru saya kimmercon karena saya nggak mampu mengelawan kirang itu yang ilmunya sangat sakti mandraguna bahkan guru saya dibuat patung kepada Kang Ujang Bustomi Ustadz nasihin Gus Idris ya terus Mama sekarya Gus Gus Ransur Gus Ransur GNS semuanya saya saya minta pertolongan untuk menyelamatkan guru saya kimmercon ya Oke Oke kan segredir